Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua Tetap semangat untuk belajar Dan juga tetap semangat untuk beribadah kepada Allah SWT Anak-anakku pada hari ini Bukuru akan mengajarkan tentang Salah satu dari sholat sunnah yang sangat dianjurkan Yaitu sholat sunnah doha Nah, sholat sunnah doha ini merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan Atau disebut juga sholat sunnah mu'akkadah Rasulullah SAW Menganjurkan agar umatnya Mengerjakan sholat sunnah doha ini Yang pertama kita harus tahu dulu Apa sih pengertian dari sholat sunnah doha Sholat sunnah doha adalah sholat sunnah yang dikerjakan Ketika matahari naik sepenggalah sampai sebelum waktu matahari berada tepat di atas langit Atau sebelum melakukan atau masuk waktu sholat duhur Jumlah rokaat sholat doha boleh 2 rokaat 4 rokaat, 6, 8 dan bahkan ada yang menyatakan 12 rokaat Anak-anak silahkan Semampunya anak-anak boleh mengerjakan paling sedikit 2 rokaat Yang selanjutnya adalah tata cara sholat sunnah doha Tata cara sholat sunnah doha ini Sama seperti mengerjakan sholat fardu Hanya saja dalam sholat doha dilakukan Pada rokaat yang kedua Ada tasyahud akhir dan salam di setiap 2 rokaat Sholat sunnah doha ini bisa dikerjakan secara munfari Sendiri-sendiri Dan juga bisa dilakukan dengan secara berjamaah Yang berikutnya anak-anak Hadis tentang keutamaan dari sholat sunnah doha Sebagaimana diriwayatkan dari hadis riwayat termudi Yang artinya Barang siapa yang mengerjakan sholat doha Sebanyak 2 rokaat Maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga Hadis riwayat tul mudi Anak-anakku sungguh luar biasa Apabila kita bisa mengerjakan sholat doha ini Allah akan memberikan balasan pahala kelak di akhirat Demikian anak-anak Penjelasan tentang sholat sunnah doha Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Dan yang paling penting adalah kalian Kita semuanya dapat melaksanakannya secara benar Terutama dalam kehidupan sehari-hari Baik anak-anakku Kita tutup dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahirubbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ceria Sampen Radio Hari inspirasi bersama kisah inspiratif Cahimun Bagaimana kabar sahabat ceria semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Baik-baik saja kan Bagaimana kabar sahabat Bagaimana kabar sahabat ceria semuanya dalam keadaan sehat walafiat Baik-baik saja kan